Pada 8 bulan kemudian Alhamdulillah itu Masih telur Telur ini tidak jadi Saya biarkan aja Akhirnya ke 2 kali telur Akhirnya jadi Mari kita bangun sama-sama channel ini Dengan klik subscribe Ayo jangan lupa Like dan komen Lagi ke teman-teman kalian Nama saya Rian Barata Dari pemilik Black Opal Farm Di Surabaya Tahun 1996 Yang ada di Lomba di Surabaya Ada di Kebun Bebit Dan Kampus Ubaya Saya suka dulu itu Burung pertama kali adalah Kajer Nah dimana Kajer Terus saya lombakan di Surabaya Terus akhirnya di Pulau Madura Sumeneb itu juara 1 Akhirnya dari situ saya tertarik terus Dengan adanya burung ini tadi Pada waktu itu Ada Ketertarikan saya dengan Mureh Batu Mureh Batu Mureh Batu ini Saya lombakan terus saya juara Juara itu Saya ingin Breding dengan adanya Mureh Batu karena Bukan sekedar opi Bukan sekedar ketertarikan aja Tetapi dengan adanya Mureh Batu saya bisa Breding Dan Alhamdulillah Saya lihat dari Mureh Batu ini Ada suatu Nilai ekonomi Tersendiri Tahun 2018 Saya mulai Breding Breding Mureh Pada waktu itu Saya buat Tandang ini Dua tahun Saya kumpul-kumpul uang Untuk fondasinya Akhirnya Terus Habis fondasi Saya bangun temboknya Akhirnya saya deck lagi Terus saya tingkat Itu butuh proses Dua tahun Gajuan saya pada waktu Corona Jantangan di Surabaya Itu tidak ada Saya otomatis Menangkar Burung saya Kelukesah Daripada Breding Mureh Batu Adalah Betinanya Yang dibunuh Atau dibantai Dengan Lakinya Karena Karena Faktornya terlalu tinggi Ataupun gimana Sehingga Habis Enam Betina Terus pada waktu itu Saya mempunyai Mempunyai Ide Saya kumpulkan Uang lagi Untuk membeli Langsung Tiga betina Saya jadikan Satu dulu Akhirnya Saya Masukkan Terus Lakinya Lakinya itu Kejar-kejar Satunya Ngejar lagi Satunya Ngejar lagi Akhirnya Kecapean Akhirnya Rukun Pada Lapan bulan Kemudian Alhamdulillah Itu Masih telor Telor ini Tidak jadi Saya biarkan saja Akhirnya Ke Dua kali Telor Akhirnya Jadi Dan akhirnya Dari Satu Jantan Tiga betina Itu Saya kembangkan Lagi Menjadi Beberapa Indukan Betina Betinanya Saya Betinanya Saya Tandon Untuk jantannya Saya Jual Dan saya Beli Mudahutan Lagi Untuk Braiding Braiding Saya Otomatis Saya Kumpulkan Jadi Satu Betinanya Ada Sekitar Sepuluh Sepuluh Ekor Akhirnya Pada waktu Lepas trotol Itulah Saya Pila-pila Lagi Saya Jantan Jantannya Saya Jual Saya Belikan Mudah Hutan Yang Berkualitas Dan Faktor Yang Betina Saya Diamkan Terus Saya Bagi-bagi Menjadi 12 Kandang Ini Tadi Pada Pada Waktu 8 Bulan Itu Tadi Murai Saya Produk Saya Jadikan 12 Kandang Otomatis Saya Perbulan Perbulan Itu Menghasilkan 24 Ekor Murai Batu Ini Murai Batu Ini Saya Jual Dengan Apa Dari Mulut Kemulut Banyak Banyak Saudara Banyak Saudara Banyak Temen Akhirnya Kita Kita Kegantangan Lagi Kita Menawarkan Apa Saya Punya Breding Murai Otomatis Dia main Kesini Kita Sharing Kita Kita Ngopi Ngopi Bersama Akhirnya Alhamdulillah Murai Saya Ini Terjual Kalau Dibagi Dua Jantan Satu Berdina Satu Dari Dua Belas Jual Saya Dua Setengah Juta Per Ekor Untuk Jantan Sekitar Menghasilkan Dua Belas Kali Dua Setengah Juta Menghasilkan Dua Juta Per Bulan Juta ... Juta 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 drives Juta 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton